Intro Arema bersiap lawan Persita Tangarang di pekan 25 Liga 1-2021-2022 Selasa, tanggal 15 Februari tahun 2022 pukul 18.15 waktu Indonesia Barat tanpa Eduardo Almeida Pelatih Arema itu sudah absen mendampingi tim sejak laga pekan sebelumnya Pelatih asal Portugal itu menegaskan, tak ada masalah dan kendala berarti tentang hal ini Skuad Singo Edan tetap bisa menjalani persiapan tim secara maksimal Pekan lalu, saat Arema ditahan imbang Persiraja Banda Aceh 1-1, Almeida tak bisa mendampingi timnya di Benz Sebab, hasil PCR tesnya menunjukkan hasil positif bergejala COVID-19 sehingga harus menjalani isolasi mandiri Saya tidak bisa menyiapkan tim ini secara langsung, tapi saya selalu bicara dengan asisten pelatih yang bisa memimpin latihan Jadi, kami mencoba tetap menjalankan program latihan dengan cara yang sama Mereka sudah bersama saya selama 10 bulan terakhir, jadi tahu bagaimana cara kerja tim kami, kata Almeida Eduardo Almeida mengaku belum tahu mengenai peluangnya mendampingi tim secara langsung di Benz Pemain Arema saat menghadapi Persita Tangrang Namun, segala sesuatunya sudah dipercayakan pada FX Januar sebagai asisten Baginya, ketika tak bisa mendampingi tim di tepi lapangan bukanlah masalah besar Mungkin masalah kecil yang mereka hadapi hanyalah soal komunikasi dua arah yang tak bisa dilakukan Mungkin itu penting, tapi pelatih lain ada di Benz, mereka akan melakukan yang terbaik dengan kapasitas dan kualitas yang dimiliki Yang dibutuhkan hanya saling percaya, yang terpenting pemain juga percaya sama para staf pelatih, imbunya Tetap percaya Arema mampu meraih 3 poin Sekalipun nantinya tak bisa mendampingi tim Arema secara langsung, Eduardo Almeida menegaskan tak mengubah target Pelatih berusia 43 tahun itu meyakini Arema mampu meraih 3 poin menghadapi Persita Tangrang Pemain Arema tahu apa yang harus mereka lakukan, saya percaya kami semua bisa meraih 3 poin Itu alasan mengapa kami bersiap bersama setiap hari dalam sesi latihan, pungkasnya Ada 4 gol yang mewarnai pertemuan Arema dan Persita di bulan Oktober 2021 lalu Terima kasih telah menonton